Shalom saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Sabtu 15 Juni 2024 Bacaan dari surat Petrus yang pertama bab 4 ayat 7 Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus seseorang pernah berkata, kalau aku bekerja dan mendapatkan uang yang banyak maka hidupku akan lebih bahagia. Tetapi benarkah banyaknya uang dapat menjamin kebahagiaan seseorang? Tidak jarang orang menyalahkan uang. Uang itu jahat, uang itu menggoda manusia untuk berbuat salah, uang itu bahkan merampas kebahagiaan manusia. Tetapi benarkah demikian? Bukankah sebaliknya, uang bisa menjadi sarana bagi kita untuk mencapai kebahagiaan? Sebenarnya masalahnya terletak pada cara kita mengelola uang dan menguasai diri untuk tidak selalu memenuhi semua keinginan kita karena manusia cenderung untuk selalu menaikkan standar hidupnya di saat pendapatannya naik. Kalau dulu kita sudah merasa puas dengan mengenakan baju seharga 200 ribu, sekarang kita baru merasa puas kalau mengenakan baju seharga 500 ribu. Kalau dulu kita hanya memakai barang-barang kosmetik yang murah, sekarang harus yang mahal dan bermerak. Inilah kenyataan yang ada. Manusia selalu ingin mengikuti perkembangan yang ada. Akibatnya, kita tidak akan pernah merasa cukup sebanyak apapun uang yang kita dapatkan. Banyak orang yang justru menjadi tertekan ketika mendapatkan uang yang banyak karena mereka akan terus berbelanja, berbelanja, dan berbelanja sampai melebihi jumlah pendapatan mereka. Memang mendapatkan uang seringkali lebih mudah daripada menyimpannya. Makin banyak yang kita dapatkan, makin banyak yang kita keluarkan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kita harus belajar menguasai diri dan mengekang keinginan-keinginan kita agar hidup kita menjadi lebih tenang. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 Bukan berarti kita tidak boleh memiliki barang-barang yang bagus atau tidak boleh menikmati kehidupan yang lebih baik. Tetapi ingatlah, jangan sampai upaya untuk menikmati hidup yang lebih baik justru akan mengorbankan kebahagiaan rumah tangga kita. Bukankah banyaknya keinginan seringkali mendatangkan ketidaktenteraman? Ketika kita mulai memaksakan diri untuk memenuhi keinginan-keinginan itu, saat itulah kita mulai kehilangan ketenteraman hidup. Sangatlah penting untuk menguasai diri, karena jika kita terus mengendalikan hasrat-hasrat kita dan hidup dalam porsi yang sesuai, maka disitulah kita akan menemukan ketenangan batin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, seringkali aku mempunyai banyak keinginan yang memaksaku untuk memenuhinya. Berilah aku penguasaan diri, khususnya di dalam mengelola uang yang Tuhan percayakan kepadaku. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.